AS mengirim pasukan ke Timur Tengah saat perang pecah antara Hezbollah dengan Israel. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Pertahanan AS Pentagon, Mayor Jenderal Patraider, Senin 23 September 2024. Ia mengatakan di tengah situasi ketegangan di Timur Tengah, AS mengirim sejumlah pasukan tambahan. Patraider menolak memberikan penjelasan dan informasi lebih lanjut untuk alasan keamanan. Selain itu, ia kembali menyerukan solusi diplomatik untuk menyelesaikan permusuhan antara Israel dan Hezbollah. Sebelumnya, surat kabar Israel, Khan melaporkan bahwa AS memberikan lampu hijau Zionis menyerang Lebanon. Kode ini berdasarkan situasi yang menunjukkan saat ini tidak mungkin mencapai solusi diplomatik yang mengarah pada kesepakatan gencatan senjata dengan Hezbollah. Terima kasih telah menonton!